Yo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai skill-skill yang paling brutal dan paling barbar di Tensura. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Kalau kalian menonton Tensura sampai season 2, kalian tentunya telah menemukan berbagai macam skill yang unik dan menarik di Tensura. Ada yang bisa makan orang, ada yang bisa bakar orang, dan juga ada skill yang bisa bikin orang kelengar. Nah, di antara berbagai macam skill tersebut, ternyata ada juga skill-skill yang bisa memperlihatkan kepada kita kebrutalan, berdarah-darah, dan seringkali bahkan dipertanyakan moralnya apabila kita menggunakan skill ini di pertempuran. Oke, jadi semua skill yang disebutkan di video ini akan mengandung spoiler light novel. Jadi harap tonton video ini dengan bijak, oke? Skill pertama yang akan kita sebutkan di sini adalah skill yang telah muncul di anime Tensura season 1, yaitu skill Starve. Starve ini adalah skill yang dimiliki oleh Oak Lord alias Oak Disaster yang kemudian menteror hutan Zura dan menyebabkan terbantainya 300 penduduk desa ogre yang terkenal kuat-kuat. Skill ini sendiri dikatakan brutal karena skill ini memiliki efek di mana orang-orang yang terhubung dengan pemilik skill ini, terutama dari sisi para bawahan Oak Disaster dan Oak Lord mengalami rasa lapar hebat yang membuat mereka akan memakan apapun yang ada di hadapan mereka, termasuk monster lain dan termasuk kawan mereka sendiri. Karena untuk menawarkan rasa lapar dan dahaga akan daging dan darah ini, mereka pun pada akhirnya menginvasi berbagai macam suku yang ada di hutan Jura, termasuk di antaranya Lizardman yang menjadi korban paling besar dari skill yang sangat mengerikan ini. Meskipun skill ini memberikan rasa lapar luar biasa bagi para klan atau bangsa yang terkena skill ini, skill ini sendiri memberikan kepada orang yang terkena efek dari skill tersebut, kemampuan untuk memperoleh skill dan juga karakteristik fisik dari siapapun yang mereka makan. Karenanya skill ini mesti dihentikan oleh Rimuru dan kawan-kawannya. Skill selanjutnya yang Wong Anime anggap paling brutal adalah skill Rot atau Corrosion. Sama seperti namanya, Rot yang berarti pembusukan atau Corrosion yang berarti korosi adalah skill yang membuat orang yang terkena oleh skill ini akan melepuh dikarenakan proses dekomposisi tubuh yang diakibatkan oleh skill ini. Sejauh ini di Tensura ada tiga makhluk yang memiliki skill ini. Yang pertama tentu saja adalah Oak Lord atau Oak Disaster yang memilikinya bersamaan dengan skill Starve miliknya. Yang kedua tentu saja ada Rimuru yang memperoleh skill Rot atau skill Corrosion ini setelah memakan Oak Disaster. Dan yang terakhir tentu saja ada Geld yang merupakan anak dari Oak Disaster sendiri. Geld sendiri menggunakan skill ini di dalam perlawanan mereka menghadapi para pasukan Falmouth dan digunakan untuk melemahkan salah satu dari tiga Isekai Idiot. Mengingat skill ini adalah skill yang membuat penggunanya mampu mengeluarkan asam korosif yang mampu melelehkan besi dan membuat busuk benda-benda organik termasuk diantaranya tubuh manusia. Karena serangan ini tidak hanya menyerang tubuh fisik namun juga menyerang tubuh spiritual dari musuh. Dikarenakan rasa sakit yang luar biasa yang akan dialami oleh orang yang terkena skill ini. Akibatnya mental musuh akan jatuh akibat serangan ini dan pada akhirnya tubuh spiritual akan hancur lebur. Dengan kata lain mental akan terkena. Karena skill ini sangat cocok sebagai instrumen penyiksaan. Dan kalian bisa bertanya kepada Shogo efek dari skill yang satu ini. Skill selanjutnya adalah Master Chef. Salah satu skill tidak masuk akal milik Shion. Terlepas dari atribut skill ini yang pada dasarnya membuat takdir tidak masuk akal sehingga membuat masakan Shion yang tidak tertolong menjadi enak. Skill ini bisa juga dilakukan dengan cara yang jauh lebih menyeramkan lagi. Seperti misalnya penyiksaan. Karena sifat dari skill ini yang pada dasarnya menyentuh efek abnormalitas dan juga takdir. Maka skill ini mampu membuat hasil akhir yang tidak masuk akal sama sekali. Pasca kemenangan Tempes atas invasi kerajaan Falmouth. Shion kemudian menggunakan skill ini untuk menyiksa tiga makhluk terakhir yang berhasil bertahan hidup dari pihak Falmouth. Yaitu Uskub Agung Rahim, penyihir Agung Falmouth Razen, dan juga Raja Falmouth Edomaris. Berkat skill ini Shion mampu merekonstruksi ulang tubuh mereka tanpa menghabisi mereka sama sekali dan membuat mereka tidak berbentuk. Seperti daging yang ada dalam kaleng korner. Betapa tidak masuk akalnya susunan tubuh dari orang yang disiksa oleh Shion ini sehingga Diablo sendiri mengomentari skill Shion sebagai skill yang tidak masuk akal sama sekali. Singkatnya Shion menggunakan skill memasak kepada para tawanan Tempes ini dan membuat tubuh mereka amburadul sebagai bentuk instrumen penyiksaan. Selanjutnya Thought Acceleration lah. Kok Thought Acceleration dimasukkan di sini? Thought Acceleration atau percepatan pikiran pada dasarnya adalah skill yang membuat penggunanya mampu memperlambat sensasi di sekelilingnya. Menggunakan kemampuan otaknya sehingga dia bisa berpikir jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi sebenarnya apa yang imoral dari skill ini? Ingat ya, skill ini adalah senjata. Jadi tergantung dari penggunanya bagaimana menggunakan senjata ini. Dan Rimuru menggunakan senjata ini sebagai salah satu instrumen penyiksaan paling kejam di anime Tensura. Untuk menyiksa Clayman yang telah seringkali mengganggu Tempes dan juga Hutan Jura. Maka Rimuru menggunakan skill percepatan pikirannya yang mampu melakukan percepatan hingga 1 juta kali. Rimuru memberikan skill ini secara paksa kepada Clayman dan mengaktifkannya. Skill ini lalu membuat seolah dunia melambat dan setiap pukulan Rimuru yang telah dilapisi dengan kemampuan penghancuran tubuh spiritual membuat Clayman tersiksa. Dan dikarenakan waktu yang dia rasakan jauh berbeda dengan waktu di dunia nyata. Maka secara otomatis Clayman merasakan bertahun-tahun disiksa oleh Rimuru ketika dirinya dipukul dan juga ditelan. Ketika Rimuru memukulnya, Clayman otomatis menuak dikarenakan penyiksaan dan juga waktu yang telah dia habiskan. Dan ini membuat percepatan pikiran sangat menakutkan apabila digunakan sebagai instrumen penyiksaan. Skill selanjutnya yaitu adalah Bewilder milik Kirara, salah satu dari tiga idiot Isekai. Kemampuan Bewilder dari Kirara ini pada dasarnya memiliki efek untuk menginterupsi gelombang otak. Dan ini membuat Kirara mampu memerintahkan mereka apapun menggunakan unique skill yang satu ini. Satu di antaranya adalah perintah untuk membuat mereka menghabisi nyawa mereka sendiri. Yang tentu saja ini adalah skill yang sangat menyeramkan. Di Light Novel ketika Kirara pertama kali mendapatkan skill ini, dia menyuruh seluruh orang yang menekannya secara mental untuk mati. Dan seperti yang dia perintahkan, orang-orang tersebut dengan senang hati menghabisi diri mereka sendiri. Nah skill ini juga dia akan gunakan di Tempes, tapi untungnya Shuna yang merupakan penyihir terbaik di Tempes berhasil mengintrupsi skill ini. Sehingga skill Bewilder milik Kirara tidak bekerja pada para penduduk Tempes dan para pengunjung yang ada di negeri tersebut. Skill selanjutnya adalah skill yang muncul di Light Novel, Skill Scavenger. Skill ini adalah skill milik Vega, salah satu bawahan Yuki yang kemudian berpindah kubu dan menjadi bawahan Michael. Sebelum dia menjadi bawahan Yuki dan menjadi salah satu pemimpin dari organisasi bawah tanah Kerberus, dia adalah kriminal yang ditangkap oleh Shizue Izawa. Setelahnya dia kemudian dikirimkan ke divisi Inquisitor, pasukan khusus dari kerajaan Ingracia dan digunakan sebagai bahan eksperimen. Berkat eksperimen ini dan gaya hidupnya yang pada dasarnya memakan apapun untuk bertahan hidup, maka dia memperoleh skill scavenger. Skill ini hampir mirip dengan Predator, di mana skill scavenger ini membuat Vega mampu memperoleh skill dari siapapun yang dia makan. Namun yang paling brutal dari skill ini adalah Vega sendiri adalah manusia, dan dia harus mengkanibal manusia lainnya untuk memperoleh kemampuan dan skill mereka. Dan ini membuat Vega salah satu antagonis Tensura paling menjijikan dan paling brutal. Dan skill paling barbar terakhir yang ada di Tensura adalah skill Merciless milik Rimuru. Skill ini adalah skill yang Rimuru miliki setelah dirinya menggunakan sihir roh Megiddo, di mana dalam proses sihir tersebut dia kemudian mendapatkan unique skill Merciless. Skill ini pada dasarnya membuat Rimuru memiliki kemampuan untuk memanen jiwa siapapun yang takut kepada dirinya. Melalui skill ini dari 20 ribu para pasukan Falmouth yang berhasil Rimuru habisi, dia berhasil menghabisi kurang lebih sekitar 13 ribu hingga 15 ribu orang dalam sekali pakai. Meskipun skill ini sangat brutal karena pada dasarnya musuh harus ketakutan dulu terhadap Rimuru, baru skill ini bisa dipakai untuk mencabut nyawa seseorang, skill ini hanya pernah Rimuru pakai satu kali dan langsung dibuang ketika Rimuru berevolusi menjadi Raja Iblis Sejati.